Halo selamat datang di channel Cak Roy Tutor Jadi di video kali ini kita akan belajar tentang Apa itu microsoft word dan mengenal fungsi yang ada Daripada microsoft word 2016 Jadi microsoft word yang saya pakai ini adalah microsoft word 2016 Jadi misal teman-teman di sebelum-sebelumnya Teman-teman menggunakan microsoft word yang 2007, 2010, atau 2013 Jadi microsoft word 2016 ini sudah tidak asing lagi Teman-teman saya kira tidak perlu belajar lagi tentang apa itu microsoft word Namun di microsoft word ini ada tambahan-tambahannya nanti Jadi di microsoft word 2007, 2010, dan 2013 ini ada yang kurang Kalau misal teman-teman itu masih belum belajar dari intinya dari nol Jadi video ini sangat cocok sekali buat teman-teman sekalian Belajar tentang mengoperasikan microsoft word Oke microsoft word ini adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi microsoft office Ada pun fungsi dari microsoft word 2016 ini Ialah perangkat lunak sebagai pengolah kata meliputi membuat, mengedit, atau memformat sebuah dokumen Oke itu adalah microsoft word dan fungsi-fungsinya Nah cara membuka microsoft word ada dua cara teman-teman Yang pertama teman-teman tinggal klik kiri lalu di open Seperti itu, itu cara yang pertama Ada pun cara yang kedua ialah teman-teman tinggal mengklik di mouse, klik kanan dua kali Jadi seperti itu, tergantung nanti teman-teman mau menggunakan yang mana Enaknya teman-teman sudah Nah oke Dilanjut Ini adalah tampilan awal daripada microsoft word 2016 Jadi yang saya sebut barusan ialah Ada yang berbeda dari tampilan microsoft word awal Maksudnya yang awal ialah 2007, 2010, 2013 Yang berbeda di ini teman-teman tampilan awalnya Tampilan awal daripada microsoft word 2016 Nah di microsoft word 2016 sudah disediakan berbagai macam template teman-teman Tergantung nanti teman-teman mau menggunakan template yang mana Namun sekarang berhubung lagi proses belajar Jadi kita akan menggunakan template yang kosong ini Namun ini juga teman-teman perlu diketahui bahwa template-template ini Memang sengaja diberikan, memang sengaja disediakan oleh microsoft word 2016 Agar kemudian template ini memudahkan suatu pekerjaan teman-teman Di sini ada snapshot kalender atau yang lainnya Ketika teman-teman mau bikin kalender atau mau bikin semacam surat lamaran pekerjaan Di sini sudah teman-teman sediakan ya Jadi tergantung kebutuhan teman-teman nantinya Oke kita buka dokumen kosong ini Karena masih proses belajar Oke kita buka ya Nah ini adalah tampilan awal ketika kita membuka dokumen kosong daripada microsoft word 2016 Sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang mengoperasikan microsoft word 2016 Alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu Tentang fungsi menu yang ada pada microsoft word 2016 Oke kita mulai dari pojok kiri atas teman-teman Yang di sini ini adalah quick access toolbar Quick access toolbar ya teman-teman Di pojok kiri atas Nah di sebelahnya ini adalah title bar atau nama dokumen Jadi nanti ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan sebuah projek di microsoft word 2016 Atau microsoft word dah pada intinya ya Ketika teman-teman sudah selesai lalu di save Di save nanti Nah apa namanya Akan tersimpan di sini Semisal Projek 1 Nanti akan berubah projek 1 Ketika disimpan atas nama projek 1 Seperti itu teman-teman Nah di sini adalah pengatur jendela ya teman-teman Di sini Pengatur jendela Ada pun fungsi dari pengatur jendela Nah yang ini namanya minimize Minimize Ketika teman-teman mengklik yang ini Ini tidak akan hilang Namun akan tersimpan atau ada di bawah Intinya ya tersembunyi seperti itu teman-teman Kita coba ya Diklik Nah seperti itu Kemana Ada di bawah sini teman-teman Oke selanjutnya Ini adalah restore down Restore down ini untuk mengecilkan sebuah lembar pekerjaan Saya kasih contoh Kita klik ya Nah nanti jadinya akan seperti ini teman-teman Namun untuk mengembalikan ke versi yang normal Teman-teman tinggal mengklik di tempat yang barusan teman-teman klik ya Seperti ini Nah selanjutnya disini ada tombol X teman-teman Ketika teman-teman mengklik tombol X Dokumen atau lembar pekerjaan teman-teman ini akan Otomatis secara otomatis akan keluar Saya kasih contoh Nah Mana sudah tidak ada Karena teman-teman meng-close Artinya close itu keluar Jadi setiap program yang ada di komputer ketika lambangnya itu lambang X itu secara otomatis akan keluar Seperti itu ya teman-teman Nah selanjutnya Selanjutnya teman-teman disini ada Apa namanya scroll bar Disini Scroll bar ini ada dua ya teman-teman Ada scroll bar vertical dan horizontal Nah yang ini termasuk scroll bar vertical teman-teman Nah scroll bar vertical ini Eh scroll bar apa artinya Untuk menggeser Sebuah lembar pekerjaan Seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa menggunakan dengan cara ini Bisa juga dengan cara yang di bawah Seperti itu Tergantung nanti enaknya teman-teman Namun dimana tempat Scroll bar yang horizontal Scroll bar horizontal itu berlaku ketika teman-teman membuat sebuah dokumen Namun dokumen tersebut dibuat landscape Saya kasih contoh seperti ini Kita ubah ke layout Orientation Terubah landscape ya teman-teman Nanti ketika tampilannya seperti ini Seperti ini ya teman-teman Akan muncul scroll bar yang horizontal Seperti ini ya teman-teman Namun fungsinya sama Menggeser sebuah lembar pekerjaan Seperti itu Tergantung nanti teman-teman mau pakai yang mana Tapi biasanya Scroll bar yang horizontal ini jarang Jarang untuk digunakan Seperti itu ya teman-teman Yang penting teman-teman Pada video kali ini sudah paham Sudah tahu tentang fungsi-fungsi yang ada Daripada Microsoft Word 2016 Oke selanjutnya Disini ada zoom Nah zoom ini ada dua teman-teman Ada zoom it dan zoom out Ketika teman-teman mau menggunakan zoom Biasanya ini digunakan ketika Lembar pekerjaan Halaman pekerjaan teman-teman itu terlalu besar Ataupun terlalu kecil Tinggal teman-teman nanti Menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Saya kasih contoh Untuk zoom out Ini untuk mengecilkan Halaman pekerjaan teman-teman Contoh seperti ini Selanjutnya Kalau zoom in Ini untuk memperbesar Halaman pekerjaan teman-teman Contohnya ya seperti ini Lalu bagaimana Kalau menggunakan cara ini Sedikit terlalu lama Teman-teman tinggal mengklik ini Zoom level Lalu di klik ditulis Berapa kebutuhan teman-teman Misal mau pakai 85 Tinggal di ok Setelah otomatis disini Halaman pekerjaannya Sudah menjadi 85 ukurannya teman-teman Kita kembalikan ke normal ya teman-teman Nah Selanjutnya Yang ini adalah Mengatur tampilan Halaman pekerjaan teman-teman Halaman kerja Namun yang normal Ialah yang ini Apa namanya Print layout Ini yang sering digunakan Dan ini adalah Yang normal Seperti itu ya teman-teman Nah selanjutnya Ini adalah Hared mode Ada pun tampilannya Seperti ini teman-teman Selanjutnya Ada web layout teman-teman Tampilannya Seperti ini Kita kembalikan ke normal ya teman-teman Yang penting Teman-teman sudah Mengetahui Yang normal yang mana Dan yang sering digunakan Yang mana Dan fungsi juga Teman-teman sudah tahu Dan selanjutnya Disini Ada status bar Teman-teman Status bar Disini ada Tiga variable Yang pertama Ada pack Satu Of satu Maksudnya bagaimana Ini adalah pengatur halaman Maksudnya Pack satu Of satu Ada di halaman satu Dari satu halaman Bagaimana kalau ada dua Contoh Seperti ini Nah ini ada Di halaman tiga Untuk mengeceknya Teman-teman tinggal cek Di pojok kiri Bawah Disini ya teman-teman Pack tiga Ada di halaman tiga Dari tiga halaman Seperti itu teman-teman Oke dilanjut Ada pun yang disebelahnya Ialah Null word Maksudnya Untuk menghitung Jumlah kalimat Yang teman-teman Nantinya diketip Saya kasih contoh Saya Bisa Microsoft Word Seperti itu ya Contohnya seperti ini Disini ada Empat kalimat Untuk mengeceknya ada dimana Ketika tulisannya sudah banyak Ada berapa kalimat Teman-teman tinggal Mengecek disini Di pojok kiri bawah Atau di status bar Ada empat word Maksudnya empat kalimat Seperti itu ya teman-teman Dan selanjutnya Disini ada English Maksudnya English ini Ialah Bahasa yang teman-teman gunakan Di Microsoft Office nya Seperti itu ya Dan selanjutnya Ini ada Apa namanya Ruler Atau bahasa gampangnya Ialah sebuah Penggaris Teman-teman Ada pun fungsi Daripada Penggaris ini Atau ruler ini Ialah Untuk mengatur Marjin Marjin halaman kerja Marjin atas Atau Marjin bawah Atau juga Marjin kanan Marjin kiri Intinya untuk mengatur Lembar kerja Halaman Teman-teman Seperti itu Dan selanjutnya Disini ada Yang namanya Hidden Inden ya teman-teman Inden ini berfungsi Untuk Menggeser Tulisan teman-teman Contohnya Seperti ini Nah Seperti itu ya teman-teman Ini Yang disebut dengan Inden Tergantung nanti Teman-teman Mau menggunakan Atau tidak Ya Pada intinya Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Teman-teman Oke Selanjutnya Disini ada Yang namanya Menu bar Menu bar Yang ini ya teman-teman Ada Menu file Ada menu home Ada insert Desain Layout Ada apa ini Referensi Mailing Terus Review View Dan help Nah Ada pun Dari menu ini Ada yang namanya Sub menu Home Menu home Ini ada submenunya Submenunya Ini Insert Ada juga Desain Layout Referensi Mailing Review View Dan help Ini Ada submenunya Semua Tergantung Nanti teman-teman Menggunakan Atau tidak Seperti itu ya Nah Untuk Mengenal Lebih dalam lagi Teman-teman Tinggal menyaksikan Di video berikutnya Jadi di video kali ini Saya rasa Sudah cukup ya Untuk Mengasa Pengenalan Terlebih dahulu Jadi Berangkat dari video ini Saya berharap Teman-teman Bisa Memahami Apa yang saya maksud Dan juga Jangan lupa Untuk Belajar Lebih dalam Atau Belajar Agar Lebih Faham Terkait Microsoft Word Ini Teman-teman Harus Banyak-banyak Praktek Untuk Mengoperasikan Microsoft Word Saya kira Sudah cukup Pada video kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa Untuk Di like Kalau teman-teman Menyukai Atas video ini Dan juga Di share Ke teman-teman Teman-temannya Sekalian Yang bagi Yang membutuhkan Lalu kemudian Share Like Dan subscribe Jangan lupa Dan nyalakan Tanda loncengnya juga Agar tidak Ketinggalan Sama video-video Berikutnya Oke terima kasih Selamat berjumpa Kembali pada Video Yang selanjutnya